bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bapak ibu guru saudara-saudara tulur-tulur yang saya hormati perkenankan kali ini saya akan menjelaskan tentang konten interaktif H5B yaitu course presentation, bapak ibu pasti sudah mengenal apa itu powerpoint atau PPT nah ini mirip dengan PPT tetapi bisa interaktif ini untuk mengatasi agar supaya anak-anak partisipasinya di dalam pembelajaran jarak jauh itu bisa meningkat baik kita mulai saja kita buka kelas kita misalnya saya buka kelas 10 kimia ini kemudian jangan lupa turn editing on seperti biasa kalau sudah kita masuk ke mana yang akan kita isikan misalnya nah saya akan mengisikan di sini di paling bawah dari struktur atom ini add an activity or resource kita klik seperti ini muncul menu-menu plugin seperti ini pilih yang interactive content H5B ini klik kita tunggu sebentar nah ini adding a new interactive content to perkembangan model atom nah ini deskripsi untuk anak-anak misalnya kita tulis seperti ini ikuti konten pembelajaran ini dan kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya jangan lupa ini di centang ya display description on course page klik seperti ini kita jendang nah kita cari course presentation ya yang ini course presentation klik seperti ini kita tunggu sebentar nah muncul seperti ini kita beri title nya apa judul nya nah kebetulan saya akan membuat disini sudah ada modul kita punya modul kita unduh ini dari kementerian pendidikan yaitu partikel dasar penyusun atom jadi kalau kita cuma posting modul ini ini kurang partisipatif kalau menurut saya nah maka kita buat sebagai seperti powerpoint ya course presentation nah ini judulnya misalnya kita ambil kita copy judulnya masukkan disini nanti ya sebagai title sebagai judul kita paste disini partikel dasar penyusun atom sebagai judul ini kemudian nah ini ini slide 1 ini seperti slide nya powerpoint ini cuma di slide ini bisa kita isikan text link kemudian image dan kemudian video audio dan seterusnya termasuk soal-soal dan seterusnya nah kita praktekkan beberapa yang ada di menu-menu ini nanti selanjutnya silahkan bapak ibu untuk explore sendiri-sendiri ya nah untuk halaman pertama saya akan buat judul saja ya ini misalnya text nya kita pilih text seperti ini nah text nya sama karena judul yang tadi saya tempel saja disini ctrl V itu ya ini seperti ini kemudian kita bisa pertebal seperti ini pakai bolt ada menu bolt ini terus ini kan normal ini bisa kita besarkan ini ini kita jadikan heading misalnya ini masih kurang kita bisa tambah misalnya nah seperti ini 200 atau 300 kita blok kita jadikan 300 nah seperti ini nah seperti ini misalnya silahkan kalau kurang ke tengah bisa digeset ya oke seperti ini untuk judul kemudian untuk slide 2 ini ada tanda plus ini kita bikin klik plus seperti ini slide 2 nah saya 2 saya akan masih tambahkan ini ya text kita tambahkan text nya ini misalnya kita copy saja ini tujuan pembelajaran kita copy kita masukkan disini kita klik text nah di text ini kita pastikan ctrl v seperti ini kemudian kita atur lagi kita bikin tebal misalnya seperti ini kemudian kita cek ini 1 kita jadikan bernomor seperti ini ya ini text kemudian done nah kemudian kita atur kalau kurang bagus kita atur saja seperti ini ya persis seperti powerpoint ya kurang besar misalnya ini bisa kita tambahkan ini default ini kita tambahkan menjadi 125 atau 137,5 seperti ini kita block misalnya kita jadikan lebih besar 137,5 nah ini seperti ini kemudian dan seperti ini kemudian kita pindah ke slide ketiga kita plus lagi plus seperti ini oke kita lihat disini masih text ya kita block lagi aja ini kita block copy oke slide ketiga masih text ini klik text kemudian kemudian pas disini nah seperti ini kemudian dan nah kalau ini kemudian diatur lagi seperti ini kita atur agar supaya lebih bagus lagi ya misalnya ini kok kurang besar ya kurang besar ya tinggal ini kita perbesar misalnya menjadi 125 untuk 112,5 nah seperti ini kemudian dan oke dan ini kemudian selanjutnya slide 4 ya slide 4 seperti ini kosong nah kita akan pakai apa ini ada gambarnya kita screenshot saja ini gambarnya kita screenshot seperti ini seperti kemudian save ya ini percobaan kathoda namanya atau jj thompson jj thompson save ya kemudian kita akan tempelkan disini sebagai image jadi pakai gambar ya ini kita klik image kemudian muncul seperti ini kita add kan add ya nah kita cari tadi dimana gambarnya nah ini gambarnya jj thompson ini klik disini kemudian open nah muncul seperti ini kemudian klik done nah ini kalau orang besar disini kan ya biar lebih kelihatan bagus ya nah seperti ini bapak ibu ini tambah lagi haramannya klik ini kita lihat disini ini text oke kita block text nya copy tempelkan lagi disini text ya kemudian kita tempelkan disini ya kalau kurang besar ini dibuat menjadi 125 misalnya oke nah seperti ini kemudian kalau ini kita ingin bikin soalnya nanti ya ini salin dulu kemudian done ini dan kurang besar nah seperti ini kita besarkan oke seperti ini kemudian misalnya kita ingin bikin soal disini interaktifnya disoal ini misalnya soalnya ini true false true false question klik true false question akan muncul seperti ini untitled true ini diberi judul boleh tidak boleh ini question nya question nya kita tempel disini nah ini misalnya ini question betul pasalah pernyataan ini ya ini pernyataannya false atau true nah kalau true yang ini ya kemudian klik done nah seperti ini kemudian kita atur seperti ini bapak ibu ya jadi sudah ada pertanyaannya kemudian berikutnya misalnya kita pengen halaman berikutnya kita pengen nempelkan video misalnya bisa saja kita pakai video ya ini klik video ya video source nya apa dimana disini add file atau pakai yang ada di youtube bisa saja ya misalnya kita cari yang di youtube dulu misalnya saya akan menempelkan video ini di interactive content ini ya nah kita bisa ini pakai bagikan klik bagikan akan muncul seperti ini bapak ibu kemudian klik salin ya salin seperti ini kembali ke sini nah ini kita tempelkan aja kita pastikan disini kemudian insert ya setelah itu done nah ini kalau biar lebar kita perlu lebar seperti ini nah seperti ini jalan ini sudah jadi halaman ini ada videonya oke nah tuh terus halaman berikutnya plus lagi ya kalau bapak ibu ingin bikin soal disini ini ada multiple choice ada single dan sebagainya fill in the blank misalnya klik fill in the blank misalnya ini ini kita isi dengan soal misalnya oke kita isikan disini nah seperti ini ini untuk membuat soal fill in the blank ya yang akan blanknya harus dalam tanda bintang misalnya seperti ini ini dibikin menjadi tanda bintang nah seperti ini kemudian done seperti ini kurang besar bisa kita besarkan ya oke kemudian kalau sudah kita save and display bisa ya save and display kita lihat hasilnya seperti apa nah ini hasilnya nanti dirapikan lagi ya masih rapi belum rapi ya bisa lebih diperindah ini slide 1 ini slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 nah ini slide 5 ada soalnya ini true misalnya kita cek nah ini kemudian slide 6 nah slide 6 ada videonya bisa diputar ini elektron ditemukan oleh JJ Thompson dengan eksperimen tabung sinarkat nah ini oke ini slide ke 6 ke 6 kemudian slide ke 7 nah ini slide ke 7 ada soalnya field in the missing word ini kami isi Thompson misalnya cek cek ah betul seperti itu oke kemudian kalau terakhir ini di klik yang terakhir ini nah disini ada skornya ya ini skornya 100 ini karena soalnya 2 betul semua ya ini bisa di retry bisa tonggol kemudian untuk editingnya ini settingannya sama seperti men setting yang lain-lain ini ada grade misalnya grade-nya ini minimal berapa grading paste-nya itu passing grade-nya misalnya dibikin 75 bisa maksimalnya 100 ya restrict access sama semua silahkan kemudian save and return to course demikian bapak ibu mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati